Kasus COVID-19 varian Omikron telah ditemukan di Kabupaten Madiun, bahkan hingga kini kasusnya terus mengalami penambahan. Dinas Kesehatan setempat saat ini masih baru ancang-ancang untuk melakukan vaksin booster. Sebanyak tiga warga terindikasi positif COVID-19 varian Omikron dan satu orang dinyatakan sospek. Penguatan daya tahan tubuh dibutuhkan masyarakat, khususnya bagi masyarakat rentan tertular virus. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun saat ini baru melakukan persiapan vaksin booster dengan jenis Pfizer sebanyak 10 ribu dosis. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Anies Jaka mengatakan, vaksinasi booster tersebut disiapkan untuk kaum rentan lansia. Pasalnya, varian Omikron dinilai lebih cepat penularannya daripada virus COVID-19 yang biasa. Namun pasien yang terkonfirmasi varian Omikron saat ini dengan gejala ringan. Puskesmas untuk menyiapkan untuk melakukan vaksinasi booster dan ini vaksinasi booster ini bisa untuk umum dan terutama lansia dan pasien-pasien yang rentan lainnya. Yang penting sudah 6 bulan dari dosis 2. Dan itu biasanya saya lihat di sistem kalau lansia atau yang punya rentan itu kalau secara itu di etiketnya sudah ada. Tapi kalau masyarakat itu umum saat saya nggak boleh lihat kok belum keluar etiketnya. Berarti fokusnya tetap ke lansia ya nanti? Nah, fokusnya lansia. Ada menyiapkan berapa dosis dok? Kita ini yang ada dosis Pfizer sekitar 10 ribuan lebih ya. Sesuai prosedur, vaksinasi akan disuntikan bagi mereka kaum rentan dengan jarak 6 bulan dari dosis kedua. Tova Pradana, JTV Madiun.